Yang pemirsa dari sisi pengeluaran, ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan 2 2024 terhadap triwulan 2 2023 atau secara year on year, menurut pengeluaran tumbuh sebesar 4,15%. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan dibutuhkan inovasi untuk mendatangkan pendapatan asli daerah supaya tidak bergantung dengan kebutuhan dasar. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PKLNPRT sebesar 7,99%, diikuti oleh komponen PKP sebesar 7,55%. Sementara Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Warsono, mengatakan melihat pertumbuhan ekonomi Jambi saat ini, maka sudah seharusnya pemerintah daerah mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru agar tidak bergantung dengan sektor pertanian dan pertambangan. Dirinya juga mengingatkan pemerintah setempat untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di 2 triwulan terakhir 2024 agar tetap di atas 4%. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan dibutuhkan inovasi untuk mendatangkan pendapatan asli daerah supaya tidak bergantung dengan kebutuhan dasar. Masih di daerah itu kan harus dianuh, ada inovasi-inovasi baru ya, supaya tidak bergantung pada kebutuhan-kebutuhan yang dasar. Kayak kemarin, tadi disampaikan tuh, pendapatan dari sektor transportasi dan akomodasi, itu dia dipacu. Misalnya banyak daerah ya, banyak orang-orang daerah yang masuk ke Jambi. Kemudian dari apa, konsep kegiatan ya Pak Gubernur, termasuk kegiatan periwisata itu bisa menopang loh ya. Jadi harus ada kreasi baru, inovasi baru yang bisa memasukkan income bagi kita, setelah sesungguhnya beragentas pada pertumbuhan ekonomi. Disebutkannya, beberapa sektor yang bisa dikembangkan, yaitu pariwisata, yang akan memberikan dampak bagi sektor transportasi dan akomodasi. Harus ada inovasi-inovasi baru agar tidak tergantung pada kebutuhan dasar. Misal pendapatan dari sektor akomodasi dan transportasi di pacu.